Dinas Pemuda dan Olahraga Riau saat ini mulai mempersiapkan diri setelah direncanakan berpindah kantor ke Stadion Utama Riau, Jalan Naga Sakti, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru. Hal itu diungkapkan Kepala Dispora Riau, Doni Aprialdi. Menurutnya saat ini Dispora Riau tengah melakukan sejumlah persiapan dan pembenahan di ruangan-ruangan yang ada di Stadion Utama untuk dijadikan sebagai kantor. Dispora Riau akan berkantor di Stadion Utama pada pertengahan 2018 mendatang atau tepatnya sekitar bulan Juli setelah pembenahan pada sejumlah ruangan di Stadion yang mampu menampung 42.000 penonton tersebut rampung dikerjakan. Doni Aprialdi menambahkan main Stadion Utama Riau merupakan stadion sepak bola yang memiliki tipe dan kelas internasional sehingga perlu persetujuan Kemenpora RI. Saat ini pihaknya sudah menyurati pihak Kemenpora RI terkait rencana tersebut. Kita insya Allah setelah lebaran kita berharap kita sudah pindah di Stadion Utama. Namun ada beberapa kendala kepindahan kita karena harus menunggu izin dari pihak Kemenpora. Karena ada di salah satu klausula itu untuk merubah tempat olahraga, venue olahraga, fungsinya itu perlu izin. Karena klasifikasi kita kan internasional ini, lapangan sepak bola Stadion Utama kita ini internasional. Jadi harus ada izin dari Kemenpora, izin itu yang kita tunggu. Tidak hanya di Spora Riau saja, pemerintah Provinsi Riau juga meminta KONI Riau untuk berkantor di kawasan Stadion Utama tersebut. Hal ini bertujuan untuk menghidupkan kembali stadion yang merupakan venue ekspon tersebut. Heru Rinaldo dan Kerunas melaporkan.